Jay Izzes menang voting pemain performa terbaik Jay Izzes memenangi voting dari para penggemar sebagai pemain dengan performa terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tolok ukur penilaiannya berdasarkan pada dua pertandingan kualifikasi terakhir Macei ketiga, tanggal 21 Maret tahun 2024, dan keempat, tanggal 26 Maret tahun 2024 Voting berakhir pukul 17 pada minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024 Pemain timnas Indonesia ini berhasil menang dengan prole suara terbanyak dengan 50% Mengungguli 11 pemain lainnya yang masuk nominasi Izzes mengungguli Mosa Al-Tamari, Jordan, yang berada di peringkat kedua Orman Harbin menyusul Mosa, Syria, di posisi ketiga Dua nama terakhir yang mendapat suara adalah Sarif Muhammad, Afganistan, di posisi keempat Dan Odai Dabak, Palestina, menempati peringkat kelima Salah satu pemain terbaik di Asia, San Heng Min, Korea Selatan, tidak mendapat perolehan suara dalam voting yang dibuat oleh pihak AFC Jay Izzes kalah melakoni debut bersama skuad Garuda pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Berbekal pengalaman bermain di Eindhoven, Belanda, dan Venezia, Italia Izzes membawa keseimbangan bagi lini pertahanan Indonesia kalah menghadapi gempuran serangan Vietnam Pada pertandingan debutnya, Izzes dimainkan selama 90 menit oleh Sintai Yong dan turut berperan bagi kemenangan Indonesia 1-0 atas Vietnam Izzes kembali menunjukkan tajinya pada match day keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 kalah Indonesia bertandang ke Hanoi, Vietnam Dia berhasil mencetak gol melalui sundulannya setelah menerima umpan sepak pojok yang diambil oleh Tom Hayek Indonesia berhasil memetik kemenangan 3 gol tanpa balas atas Vietnam pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024 Berkat kemenangan tersebut, Indonesia mengokohkan peringkat kedua di klasemen grup F dengan menorehkan 7 poin dari 4 laga dengan 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan Indonesia akan memainkan 2 pertandingan terakhir grup F di Juni tahun 2024 Skuad Asuhan Sintai Yong akan memainkan 2 permainan kandang melawan Irak dan Filipina Indonesia memiliki kans untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia apabila berhasil meraih 1 kemenangan dari 2 laga Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih